Selamat datang di channel Korotaka Ikujo, channel yang masih berikut di video tentang teman-teman Tika tentang Youtube dan juga Senjik Ikujo, lalu mencari channel saya, telah saja Korotaka KUROTAKA, nanti akan langsung mencari channel saya, diurutan yang gak ke atas, mungkin paling atas di video saya yang ke-2299 ini, saya akan membahas soal logaritma ya, soalnya seperti ini. Nah, langsung saja kita bahas, untuk mengerjakan soal ini, kita ubah ke dalam bentuk pecahan ya, ini ya, 9 log 27, 25 log akar 5, 0,5 log 2, ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan, jadinya seperti ini ya, 9 log 27 menjadi log 27 per log 9, log 27 per log 9, kemudian ini berubah menjadi log akar 5 per log 25, ini berubah menjadi log 2 per log 0,5. Nah, kalau sudah kita ubah ke dalam bentuk pangkat ya, 27 itu kan 3 x 3 x 3, artinya 3 pangkat 3, sedangkan 9 itu 3 x 3, berarti 3 pangkat 2 ya, nah jadinya seperti ini, 27 menjadi 3 pangkat 3, 9 menjadi 3 pangkat 2. Nah, akar 5 itu kan 5 pangkat setengah, sedangkan 25 itu kan 5 x 5, artinya 5 pangkat 2. Nah, sedangkan 2, ini kan tidak ada pangkatnya, kita tulis saja 1 ya, 2 pangkat 1 gitu ya, sedangkan setengah, 0,5 atau setengah, itu 2 pangkat min 1. Nah, kalau sudah tinggal kita tulis pangkatnya saja ya, berarti ini 3 per 2 gitu ya, 3 per 2, tulis 3 per 2, setengah dibagi 2, setengah dibagi 2, tinggal ininya dikalikan, 2 x 2, 4, berarti 1 per 4. Nah, 2, eh ini ya, 1 dibagi min 1, itu kan min 1, karena ini min dengan min jadinya plus ya, jadinya plus 1. Kalau sudah tinggal disamakan penyebutnya menjadi 4 semua penyebutnya ya, ini berarti tinggal kalikan 2 ya, kali 2 kali 2 berarti 6 per 4. Nah, kalau ini kali 4 per 4 ya, jadi 4 per 4. Nah, tinggal dihitung 6 tambah 1, 7 tambah 4 itu 11, jawabannya 11 per 4. Nah, kurang lebih demikian ya video saya kali ini, semoga bisa dipahami, jika masih belum paham, bisa ulangi lagi videonya, jika masih belum paham, ulangi terus sampai benar-benar paham. Jika materi ini terlalu sulit buat teman-teman, pelajari dulu materi dasarnya, materi yang lebih sederhana dari ini itu sudah ada di video-video saya sebelumnya ya, yang belajar matematika mulai dari 0, yang logaritma itu sudah ada di video-video saya sebelumnya, itu yang lebih sederhana gitu. Kalau kali ini, agak gabungan dari beberapa rumus gitu. Nah, jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan, dan lain-lain-lain, mungkin saya kurang teliti sebagaimana saya biasa harus dimaklumi. Jika mengalami kesulitan di materi ini, maupun materi-materi yang lain, juga boleh berikan komentar, tanggapan, dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, jika lupa yang memberikan komentar positif sesuai isi video saya, tanda juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar kebupasta, jangan komentar di link, jangan komentar di subscribe, jangan komentar di kunjungi. Yang paling penting, jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggar YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.